Kepala BP Batam Muhammad Rudi menghadiri Grand Opening Batam Teknologi Center di Batu Ampar. Menurut Rudi, peresmian tersebut merupakan tugasnya sebagai wali kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam untuk meningkatkan dan mengembangkan investasi. Kepala BP Batam Muhammad Rudi meresmikan Batam Teknologi Center Pabrik 5 dan 6, PT Kartiyasa Sarana, Kamerun SLB di Jalan Tenggiri, Kavling 21, Kawasan Batu Ampar Batam pada Kamesia. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dilanjutkan melakukan peninjauan ke dalam pabrik produksi di PT Kartiyasa Sarana. Menurut Rudi, peresmian ini merupakan tugasnya sebagai wali kota Batam sekaligus Kepala BP Batam untuk meningkatkan dan mengembangkan investasi. Rudi juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Batam sebagai kota yang ramah investasi. Selain itu, pihaknya memastikan akan tetap berupaya mempermudah dan menyempurnakan segala izin investasi di Kota Batam. Hal itu dilakukan agar kedepannya sektor industri di Kota Batam semakin berkembang dan semakin membuka lapangan kerja. Tugasnya bagaimana investasi harus bertambah dan berkembang di Kota Batam. Tugas Kepala Daerah, tugas Kepala BP bagaimana mempermudah seluruh izin-izin yang ada. Bukti hari ini, pengurusan apapun sudah menggunakan OSSS. Jadi sudah pakai by system, tidak lagi face to face. Kali ini bisa kita lakukan, investasi akan masuk dengan sendirinya. Bukan yang besar-besar ini saja. Yang kecil-kecil juga akan menjamur dia. Maka industri, investasi apapun, termasuk industri yang menghasilkan tanah kerja banyak, akan kita wujudkan di Kota Batam. Apakah hari ini kita hadir? Tidak ada lain. Supaya memberikan kepercayaan, beliau hadir, beliau hadir. Supaya mencari kepada beliau, bahwa kami pemerintah dukung sepenuhnya. Kepala Pusat Peningkatan dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Heru Kustanto mengatakan, peresmian ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi barang industri dalam negeri, sehingga tidak bergantung kepada barang impor. Kami dari Kementerian Peningkatan dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, di pemerintah melalui program-program percepatan penggunaan produksi dalam negeri, terus mendorong agar khususnya dalam pengadaan barang dan pemerintah, itu menggunakan produk-produk yang memang kita produksi dengan persyaratan memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Jadi kita terus mendorong agar perusahaan-perusahaan industri memiliki sertifikat TKDN untuk mereka bisa mengikuti misalnya petender atau pengadaan barang di pemerintah, yang baik yang menggunakan APBN, kemudian APBD, maupun juga BUMN atau BMD. Direktur Utama PT Imeko Intersarana Tanu Wijaya mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas. Batam Teknologi Center, pabrik 5 dan 6 ini akan memproduksi Kepala Sumur untuk Industri Migas, di mana 60 persen hasil produksinya diekspor ke Arab Saudi. Pagi ini, siang ini membuka pabrik baru B5 dan 6 yang kita panggil dengan Batam Teknologi Center. Kami memproduksi wellhead dan Christmas tree atau bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu Kepala Sumur untuk Industri Migas. Jadi total yang kami ada sekarang 2,5 hektare dan 6 bangunan. Jadi sementara hampir 60 persen kita produksi ekspor ke Saudi. Ekonomi Batam sendiri saat ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, ekonomi Batam meroket hingga 7,04 persen, meningkat dari 6,84 persen di tahun sebelumnya. Dari Batam di Seton Manurung, Tim Ainus memberitakan.